Sinopsis dari jendela SMP pada hari ini, Jumat 10 Juli 2020 Joko kesal melihat Gino yang menghapus ermata Wulan Joko pun tergesa-gesa masuk dan langsung menarik Gino untuk menjauh dari Wulan Wulan dan Gino kaget dan sempat shock melihat Joko Saat Gino mau membuka pintu mobilnya dan saat itulah seseorang menutup matanya dari belakang Gino sempat mengira kalau Satria yang iseng padanya Gina menoleh dan shock begitu mendapati Zaki yang ada di tempat tersebut Joko kecewa dan bertanya pada Wulan Jadi ini alasan Wulan memintanya untuk menjauh dari Joko Supaya Wulan bisa dekat dengan Gino Wulan shock mendengar hal itu Belum Wulan menjelaskan Gino mendorong Joko Zaki semakin mendesak Gino apa Satria masih mendekatinya Atau jangan-jangan Gino masih kasih harapan pada Satria Gina tidak menjawab Zaki habis kesebaran dan semakin keras mencengkram dagu Gino Pak Rano memarahi Joko dan Gino Pak Rano bertanya kenapa Joko disini Harusnya Joko di kelas Khawatir Joko dihukum Wulan langsung pura-pura pusing dan mengatakan ingin istirahat Tak mau Zaki salah paham Gino buru-buru menjelaskan kalau Satria juga kuliah disini dan bukan sengaja kesini untuk mendekatinya Joko dan Rani membawa paksa Indra ke kantin Setelah itu mereka langsung mengintrogasi Indra Tak mau Joko dan Rani curiga Indra beralasan kalau dia sedang merenungi hidup dan masa depannya Dia tidak bisa seperti ini terus Dia harus banyak belajar dan mengurangi bermain Ulan mengaku sedih Sudah lebih baik dan menyuruh Lili dan Ria ke kantin saja Tapi Lili dan Ria tetap mau menemani Ulan disini Ulan merasa sangat haru Lili dan Ria langsung memeluk Ulan Gino menegaskan kalau dia tidak akan menyerah untuk mendekati Ulan Joko berusaha menahan kesal dan juga cemburu Tetapi Ido dan Beben terus meledek Joko Dan mengatakan kalau Joko hanya masa lalu Ulan Itu tadi sinopsis dari jendela SMP pada hari ini Jumat 10 Juli 2020 Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya